Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa di rumah dan sahabat soliha Alhamdulillah berjumpa kembali dalam program acara Fikih Nita Masihnya Fikih Perbuahan untuk kita Selama 60 menit ke depan kita akan membahas kajian program Fikih Nita Bersama Ibu Nyai Dewi Yang cantik cerita apa kabar Bu Nyai? Baik Alhamdulillah Bu Nyai nanti akan membahas tentang masalah perempuan Yang berkaitan dengan perempuan terutama adalah masalah darah Darah wanita atau darah perempuan berbagai macam jenisnya Di antaranya adalah darah haid, darah nifas, darah wiladah dan darah istihadah Untuk itu dalam program acara Fikih Nita kali ini Ibu Nyai Dewi akan membahas secara tuntas tentang masalah darah Kepada Bu Nyai kami persilahkan untuk membahasnya Terima kasih Saya sekarang Saya dapat dihenti Sudah ya saya ya Ya Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alakulli halin wa ni'matin Assalatu wassalamu alaikah Ya Rasulullah Assalatu wassalamu alaikah Ya Habibullah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'ad Pemirsa di rumah Sahabat sholiha Apa kabar semuanya? Baik Pada sehat nih Sehat Keluar darah enggak? Enggak Oh enggak ya Keluar darah Darah bagi kita sudah menjadikan teman sejati Atau teman yang biasa menemani kita dalam setiap bulannya Darah apa itu Ibu? Darah haid Ada lagi darah yang keluar bareng anak Apa itu? Darah nifas Nifas Begitu bareng banget Cerut anak keluar darah namanya darah wilada Apa Bu? Darah wilada pemirsa Ada lagi darah lagi Yang keluarnya tak diduga-duga Tamu tak diundang Apa itu? Penyakit Bahasa Arabnya darah istihadu Namanya tamu tak diundang Iya Berarti darah penyakit maksudnya Saya mulai dulu dari awal Sekarang Bismillahirrahmanirrahim Kajian kita kali ini Dan kemarin-marin juga Kita ambil dari kitab Matan Al-Ghoyah Wat-Takrib Atau kita kenal dengan kitab Takrib Bismillahirrahmanirrahim Qolal mu'alif rahimahullahu ta'ala Wa nafa'ana biya Wabi ulumi Fiddaro ini Amin Bismillahirrahmanirrahim Alamatul buluh Salasun Tamamu Jadi kita kenal sekarang Tanda-tanda orang yang mencapai balik itu ada tiga ibu-ibu Pemirsa tiga yang orang balik itu Apa saja balik itu Satu Kalau anak laki-laki Atau perempuan sudah berumur 15 tahun Jadi anak kita tuh yang perempuan Men atau gak menstruasi Kalau sudah berumur 15 tahun Berarti dia sudah akil balik Yang kedua Bermimpi junub Ini memang jorok ya Tapi ini ngaji Fiki kan Bermimpi hubungan suami istri Pokoknya junub lah Saya pernah tanya sama anak-anak kita yang laki-laki itu Ngimpinya apa nak Maaf ya pemirsa ya Ini saya jadi kayak orang tua aneh nih ya Tapi harus nanya sama anak-anak kita Katanya kita gini Nih Kita ini gak ngimpi Kita kan gak pernah hubungan badan dengan orang Karena masih Umurnya masih belasan tahun kan Katanya ngimpi gandengan tangan dengan perempuan Toto basah Nah saat basah itulah Maknya kudu ngapain Kudu lihat basahnya Apa basahnya Air sperma Atau basahnya karena ngompol Kan beda kan Nah kita sudah pengalaman Kan beda Cairan mani atau sperma dengan cairan yang Apa Kencing itu kan beda Makanya begitu anak kita basah Atau ngompol Langsung cium Kita udah pengalaman kan baunya kan ya Baunya khas banget Bau itu maksudnya Bau calon anak gitu kan ya Nah jadi kalau anak laki Bila berumur sudah Satu Yang kedua Bila dia ngimpi Sampai basah Maaf ibu-ibu Pembesar di rumah Kalau ngimpi saja Enggak basah Enggak jadi Ngimpi dan basah Tapi kalau ngimpi doang Enggak basah Enggak masuk Ini basahnya Enggak ngimpi Enggak ngimpi Tapi basah Udah masuk itu Yang penting apanya sekarang Basahnya Basah bocor kali ya Bu Yanti Basah bocor Nah yang ketiga adalah Keluar darah height Ketika anak perempuan kita Berumur Sembilan tahun Jadi batas minimal height Bagi anak gadis kita Kalau usianya Sembilan tahun Bila usia Belum sembilan tahun Keluar darah Namanya Bukan darah height Yang kedua adalah Kita ngomong darah height sekarang Darah height adalah Yang keluar dari kemaluan perempuan Gitu kan ada tiga darah Bun Satu darah height Dua darah nifas Tiga darah istihad Fal haqallu zamani Tahayyadu fihil maratis asinin Jadi Tadi itu ya Sembilan tahun ya Jadi batas minimal Adalah sembilan tahun Sekarang lanjut lagi Saya bahasnya Fal haidu huwaddamul horij Min farjil marati Ala sabili si hati Darah height itu adalah Darah yang keluar dari 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 Apa Bun Farji ya Farji kita Dalam keadaan sehat Wal afiat Min goiri sababil wilada Bukan karena melahirkan Walau nugu aswadun Warnanya hitam pekat Kemudian Tandanya Mukhtadimun lidain Ada mules-mulesnya Ada tanda Linisnya Bun Gak tiba-tiba Gak tiba-tiba Apa namanya Gak tiba-tiba Keluar Ada apa Tanda Secara Secara Sihis Pegel badan Hormonnya Gak Gak apa namanya Gak stabil Ini macam-macam Darah yang keluar dari Heid Gimana Bu Yanti Alhamdulillah Bu Nyai Pemirsa di rumah Dan sahabat sholiha Alhamdulillah Kita sudah mendengarkan Pencerahan dari Bu Nyai Dewi Belum gamblang semua Belum tantas Tetapi Alhamdulillah kita sudah mendapatkan Ilmu Tentang Masalah Darah Untuk itu Masih bersama kami Dalam program Fikih Nita Bajian Fikih Perempuan Untuk kita Bajian Fikih Perempuan Bajian Fikih Perempuan Bajian Fikih Perempuan Bajian Fikih Perempuan Bajian Fikih Perempuan